Intro Waktu Presiden Jokowi belum memutuskan untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan darurat kesehatan. Berkembang tuntutan agar dilakukan penutupan wilayah atau lockdown. Alasannya adalah agar penularan COVID-19 dapat ditekan. Padahal pemerintah berkali-kali mengatakan untuk lebih serius melakukan physical distancing, beraktivitas di rumah, dan selalu menjaga kebersihan, terutama tangan. Namun ini Indonesia yang sering tidak jernih bila menghadapi masalah. Kepentingan dan keuntungan pribadi masih sering didahulukan daripada kepentingan masyarakat, politis. Menghadapi wabah masih sempat-sempatnya untuk kampanye, untuk sok-sokan, cari muka, pertunjukan keberpihakan, atau menekan pihak lawan. Elit oposisi pusat teriak lockdown-lockdown menekan pemerintah, mengatakan bahwa pemerintah lamban, dituduh tidak mau mencukupi kebutuhan warganya. Terlebih ketika ada sebagian pendukung Presiden Jokowi yang latah, ikut-ikutan teriak, menuntut lockdown juga. Jangan mau kalah dengan negara lain, katanya. Beberapa kepala daerah ingin dianggap cepat, ingin dianggap tanggap, ingin dianggap melindungi warganya, ingin dianggap lebih baik dari pusat. Beberapa kepala daerah bertindak berlebihan, menutup nilayahnya. Apalagi ketika tindakan mereka mendapat sedikit dukungan dari mereka yang menganggap tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi semakin menipis. Butuh pemimpin baru, katanya. Kepala daerah yang melockdown daerahnya semakin jumawa, bertambah satu inci besar kepalanya. Salah satunya adalah Kota Tegal. Wali Kota Tegal, Deddy Yon Supriyono, melakukan penutupan jalan menggunakan beton di 49 titik akses masuk Kota Tegal pada Minggu 29 Maret 2020. Menurutnya, langkah itu sebagai upaya menekan penyebaran COVID di Kota Tegal. Tidak tanggung-tanggung, Deddy Yon merencanakan isolasi wilayah Kota Tegal tersebut selama 4 bulan ke depan. Tapi yang namanya hanya gagah-gagahan, tanpa perhitungan yang cermat, dan tentu saja tanpa payung hukum yang jelas. Lockdown ala Deddy Yon dipastikan tidak berumur lama. Belum satu minggu penutupan jalan di beberapa ruas jalan, pemerintah Kota Tegal membuka blokade MCB pada Kamis malam 2 April 2020. Petugas dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kota Tegal, dan Satlantas Polres Kota Tegal diterjunkan ke jalan untuk membuka blokade tersebut. Pembukaan blokade dilakukan dengan memindahkan beton yang menutupi jalan dengan menggunakan krem. Atas perintah Wali Kota, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal, Hervianto secara singkat, dikutip dari Dibunus. Wali Kota Tegal juga memerintahkan untuk melepas seluruh baliho yang bertuliskan Kota Tegal Lokal Lockdown di seluruh penjuru titik strategis Kota Tegal. Tindakan tersebut kemudian diteruskan dengan membuka blokade di beberapa ruas jalan. Ada pun ruas jalan yang dibuka blokadenya adalah Jalan Proklamasi depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Tegal, Jalan Sultan Agung depan RSUD Kardinah, Jalan Teuku Umar berbatasan wilayah kota dan kabupaten Tegal, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Siapakah Dediyon Supriyono, Sang Wali Kota Tegal itu? Dediyon Supriyono merupakan putra dari pengusaha Muhaddi Setia Budi, pemilik Dedijaya Group. Karir politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes. Tercatat, ia pernah menempati pula sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Brebes periode 2009-2014. Dan melanjutkan karir politiknya dengan melenggang ke kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pada pemilu kada serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu, Dediyon bersama pasangannya, Jumadi, unggul tipis dari pasangan Ali Zainal dan Tanti Prastioningrum. Setelah melalui serangkaian sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, pasangan ini akhirnya ditetapkan sebagai pimpinan kota Tegal oleh KPU setempat, yang menjabat mulai 23 Maret 2019. Sebagai tokoh muda, Dediyon tentu memiliki cita-cita demi karir politiknya ke depan. Bisa saja, jabatan wali kota hanyalah langkah awal. Dan saat wabah ini adalah salah satu kesempatan untuk menunjukkan diri, memanjat popularitas dan menaikkan pamor. Sayangnya terlalu terburu-buru. Apa yang dilakukannya dengan lockdown lokal itu tampak menguntungkan bagi dirinya, tapi membawa kerugian bagi kota Tegal dan warganya. Penutupan jalan jelas akan mengganggu kegiatan warga, baik aktivitas maupun kegiatan ekonominya. Dengan physical distancing saja sudah sangat menekan perekonomian, apalagi ini sampai menutup total. Kecuali kalau bos Dediyon ini bersedia menanggung hajat hidup seluruh warga Tegal selama kebijakan dilaksanakan. Agar kalau ingin jadi pahlawan tidak nanggung. Terima kasih telah menonton!